SMS BBN yang menunjukkan Jokowi bernama depan Herbartus Lalu belum bisa sholat dan lain-lain Nah, alangkah lebih bagus jika Jokowi menjelaskan nama dan sisilah sebenarnya Walau misalnya ada silsilah keturunan Tionghoa atau agama lain apapun Dan sekarang telah menjadi muslim Ya, itu kan fakta yang harus diterima publik Sebaliknya, jika dibiarkan tidak jelas Publik wajar juga akhirnya mendebak-debak Dan menduga-duga akibat bersilirma isu tersebut Dan wajar bila publik mengetahui silsilah yang sebenarnya Dari masing-masing pasangan capres dan cowokresnya Bukankah begitu? Saya kira Terima kasih telah menonton!